Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, saya Edison, 44 tahun Lebih dari 80% ekonomi kita itu didrive oleh UKM Usaha kecil dan mikro Bahkan, lebih dari 90% ketenaga kerjaan kita itu Dikontribusi oleh UKM Nah, dari berbagai kompilasi data yang ada Di Kabupaten Renggale terdapat lebih dari 100 ribu UKM Sementara, sejak terbitnya Undang-Undang Cierta Kerja Tahun 2021 Jumlah legalitas usaha badu UKM Yang sering kita sebut dengan NIP Nomor hidup berusaha Ini di kisaran 7 ribuan Praktis, rata-rata berarti tiap tahun terbit 3.500an NIP So, jadi bisa dibayangkan Dengan cara biasa Dengan layanan rutinitas yang ada Maka akan dibutuhkan waktu lebih dari 25 tahun Agar seluruh UKM di Kabupaten Renggale memiliki legalitas usaha NIP tersebut Untuk itu, perlu sebuah gagasan atau terobosan yang ekstraordinari Yang saya sebut dengan sedekah NIP Nah, siapa yang bersedekah NIP? Kita ajak, kita kolaborasi Dengan adik-adik SLTA, SMK, MA Yang notabene mereka sudah memasuki kelas 12 Kemudian juga rekan-rekan dari mahasiswa Rekan-rekan dari Pondok Pesantren Untuk bagaimana mereka bisa bersama-sama dengan kita Sedekah masing-masing per orang 2 NIP Nah, kalau ini bisa kita lakukan secara rutin tiap tahun Maka saya yakin secara kalkulasi Pencapaian penerbitan NIP untuk seluruh pelaku usaha UKM yang ada di Kabupaten Renggale Bisa dipercepat kurang dari 4 tahun Karena jumlah mereka ini lebih dari 10 ribu siswa Kemudian mahasiswa dan juga rekan-rekan dari Pondok Pesantren Nah, bagaimana agar ini nanti bisa berjalan efektif Kemudian juga low budget atau tidak membutuhkan pembiayaan yang besar Nah, ini perlu kita juga berkolaborasi Menggandeng berbagai unsur, berbagai pihak Yang pertama, itu tim tentunya dari OPD lintas sektor yang ada di Kabupaten Renggale Kemudian yang kedua, ini lembaga sekolah Atau perguruan tinggi ataupun PONPES yang ada di Kabupaten Renggale ini Karena mereka adalah wadah atau tempat yang nanti bisa kita jadikan Area untuk kita bertemu dengan para siswa, mahasiswa dan juga santri-santri watin Kemudian yang tidak kalah penting adalah asosiasi atau komunitas dari UKM ini Yang mereka nanti bisa meneruskan informasi ini kepada para UKM Agar mereka bisa welcome, menerima kedatangan dari para donator Yang nanti memfasilitasi penerbitan NIP mereka Kemudian yang berikutnya adalah dari korporat Kita tentu perlu melibatkan pihak perpankan, kemudian perpajakan dan juga BPJS Selain mereka nanti juga bisa kita mengajukan proposal untuk memberikan CSR Guna menunjang atau membuat kegiatan ini Dan yang tidak kalah penting juga Kita butuh kehadiran dari teman-teman media dan juga para konten kreator Agar apa yang menjadi gagasan kita itu nanti bisa ter-delivery kepada seluruh stakeholder Dan juga tentunya kepada sasaran yakni teman-teman UKM Nah, sekali lagi dengan model gagasan ini Saya yakin penerbitan NIP bagi seluruh UKM yang ada di Kabupaten Tergaleng Yang secara normal bisa lebih dari 25 tahun bisa dipersingkat kurang dari 4 tahun Satu sisi bisa memberikan edukasi bagi para calon yang terbenar Di sisi lain juga mereka punya kontribusi dari sedekah mereka terhadap UKM ini Menjadi amal jariah Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb